Intro Kamis siang 6 September 2018, Jalan Sisingang Mangaraja Sidikalang, Kabupaten Dairi Sumatera Utara, tepatnya disimpang menuju SMK Negeri 1 Sidikalang sempat macet. Siapa sangka penyebabnya adalah truk bermuatan semen yang menyungsep ke badan parit di sebelah kirinya. Belum diketahui pasti kenapa truk ini bisa nyungsep, karena sopir mengantuk atau mengelakkan kendaraan di depannya. Padahal, jalur ini adalah jalur satu arah dan merupakan jalur padat kendaraan khususnya di siang hari. Apalagi jam pulang sekolah, biasanya kendaraan yang melintas di jalur ini harus lambat dikarenakan padat pelajar yang pulang sekolah. Meski demikian, kondisi macet kendaraan ini tidak berlangsung lama. Petugas Satuan Lalu Lintas Polres Dairi langsung terjun ke lokasi dan menetralisir arus kendaraan. Tampak juga Kepala Satuan Lalu Lintas Polres Dairi, AKP Pitur Gultom SH, di lokasi mengatur lalu lintas. Beruntung, tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Meski demikian, parit sebelah kiri tepatnya di samping kantor ranting khusus Sidikalang, Ikatan Pemuda Karya Kabupaten Dairi, rusak. Belum diketahui apakah pemilik truk akan memperbaiki parit ini atau dibiarkan begitu saja. Tadinya mobil yang bermuatan semen tersebut dari arah Panji Bako tidak menuju ke Tiga Lingga. Yang mana saat itu ianya beriringan dengan mobil minibus Toyota Avanja yang pelatnya tidak diketahui. Saat itu sesampainya di depan SMK Negeri 1 Sidikalang, mobil Avanja tersebut tiba-tiba berhenti hendak mau berputar arah menuju arah Jalan Pahlawan. Sehingga ianya menghindar dengan spontan ke kirinya supaya jangan terjadi tabrakan dengan mobil Avanja tersebut. Sehingga barit sebelah kiri depan masuk ke parit semen. Truk bermuatan semen ini baru bisa dievakuasi setelah ditarik oleh truk lainnya. Proses evakuasi truk naas ini dikawal oleh petugas saat lantas Polres Dairi sampai proses evakuasi selesai. Arus lalu lintas kembali normal setelah truk berhasil dikeluarkan. Dari Kabupaten Dairi Sumatera Utara, Angel Banjar Nahor di tvnews.com melaporkan. Dari Kabupaten Dairi Sumatera Utara, Angel Banjar Nahor di tvnews.com melaporkan.